Assalamualaikum, hai semua Saya baru pertama kali ini mams Bikin sambal tumis bawang merah ini Dan ternyata saya ketegihan Makan sampai nambah terus campuran sambalnya Saya ini pakai trimedan ya Rasanya gak bisa dibayangin Yang pasti gak nyesel deh Kalau bikin sambal tumis bawang merah ini Bikinnya gampang banget Gak nyampe 5 menit beres mams Makan ya pakai nasi hangat Tambah mantap lagi Kita cek aja yuk cara bikinnya Langkah pertama Panaskan 3 sendok makan minyak goreng Lalu masukkan bawang putih yang udah digeprek Takaran bawangnya 2 siung Kalau yang besar ya mams Dan 4 siung kalau untuk ukuran yang kecil Selanjutnya tambahkan irisan cabai rawit domba Dari 20 sampai dengan 30 buah cabai ya mams Lalu 3 batang serai yang diiris tipis Ambil bagian dalamnya yang muda Lalu 15 lembar daun jeruk Juga diiris-iris tipis ya mams Setelah itu nanti baru tambahkan 170 gram bawang merah Nah bawang merahnya ini Saya pilih yang kecil-kecil ya mams Supaya lebih manis tampilannya Juga lebih gampang ngonyanya Selanjutnya untuk menambah cita rasa sambalnya Saya menambahkan 80 gram teri medan putih Ini enak banget loh mams Terinya gak usah direndam dulu ya Karena ini juga rasanya udah gak terlalu asin Supaya sambal bawangnya nanti jadi moist Tambahkan 5 sendok makan air Kalau gak ditambah air nanti daun jeruknya jadi kering Dan gak enak dimakan ya mams Oke sekarang tunggu sebentar Dan aduk pelan sampai airnya kembali menyusut Dan bawangnya berubah warna lebih pucat Baru kita angkat Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh gula pasir Dan setengah sendok teh kaldu sapi bubuk Aduh kembali Nah ini airnya udah susut Tapi sambalnya masih tetep moist ya mams Dan bawangnya juga udah pucat Sekarang kita angkat dan sajikan Ini dia udah matang ya mams Jujur ya saking enaknya Sekarang saya menambahkan sambal tumis bawang ini Jadi salah satu menu favorit saya Semoga juga jadi menu favorit bu ibu semuanya ya Dicoba loh biar gak penasaran Ini paling enak dimakannya kalau dengan nasi hangat Dan gak perlu lauk lagi Nasi dan sambal bawang aja udah cukup banget Bikin makan jadi lahap Oke di mams Sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh